Pemirsa kita awali dengan informasi pertama, pertumbuhan ekonomi Malaysia meleset dari perkiraan pada kuartal 2 tahun 2023, sekaligus tumbuh dengan laju yang paling lambat sejak hampir 2 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan permintaan global yang melemah dan fenomena El Nino. Berdasarkan data Bank Negara Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia di kuartal 2 tahun 2023 hanya 2,9% secara tahunan. Realisasi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2023 menjadi laju paling lambat sejak kuartal 3 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di periode April hingga Juni 2023 ini juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2023 yang mencapai 5,6%. Melandainya pertumbuhan ekonomi Malaysia terjadi karena penurunan ekspor dan perlambatan global. Hal ini juga mendorong Bank Sentral untuk memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2023 berada pada ujung bawah dari perkiraan sebelumnya. Prospek yang lebih lemah tidak mengubah ekspektasi sebagian besar ekonom terhadap Bank Negara Malaysia untuk mempertahankan suku bunga kebijakan di tahun ini karena ekonomi Asia Tenggara menghadapi melemahnya permintaan global dan perlambatan mitra dagang utama Tiongkok. Bank Negara Malaysia menambahkan ekspansi ekonomi setahun penuh akan datang di ujung bawah kisaran 4% hingga 5% yang telah diperkirakan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa ekonomi memperkirakan target tersebut akan sulit dicapai karena permintaan domestik juga melambat. Meskipun dirinya tidak memperkirakan resesi di seluruh dunia, Gubernur Bank Sentral itu mengatakan pertumbuhan global akan berada di bawah rata-rata jangka panjang. Malaysia, salah satu pengekspor minyak kelapa sawit dan gas alam cair di dunia, juga dapat terpukul pada produksi komunitas karena el ninyinyo. Adapun konsumen Malaysia juga cenderung berhati-hati dalam pengeluaran mereka ke depan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat di paru kedua. Terima kasih.